Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa semuanya di channel kelas desain oke pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita di tutorial AutoCAD untuk materi 3 dimensinya di video sebelumnya kita sudah menunjukkan bagaimana fungsi dari view control sama visual style control teman teman yang belum melihat video saya silahkan di cek di video pertama untuk modeling 3 dimensi ini sangat membantu sekali teman teman yang ingin mempelajari AutoCAD 3 dimensi oke terlebih dahulu saya akan merubah dulu crosshair saya ke agak kecil saya ubah ke option dulu saya ke display saya akan kecilkan crosshair nya sedikit seperti ini kemudian oke saya oke baik seperti ini jadi crosshair nya tidak terlalu besar teman teman baik yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana fungsi dari S truck itu sendiri ya fungsi S truck ini sangat banyak sekali manfaatnya teman teman sekalian untuk proses modeling ya untuk proses model baik pertama saya ke tampilan isometrik saya akan klik disini ya di bagian custom model custom model view disini ada tulisan top silahkan teman teman lihat disini saya akan ke isometrik seperti ini kemudian disini juga kita boleh mengambilnya ke isometrik sama ya oke seperti itu di seperti ini sekarang view visual style nya bisa kita ubah ke conceptual teman teman nah sekarang ini perubahan conceptual ini loader frame oke baik pertama saya akan tunjukkan misalnya ada sebuah garis atau ada sebuah kotak seperti ini ya nah ini kita akan menjadikan objek 3 dimensi menggunakan perintah s-truc s-truc disini perintahnya disini perintahnya oke nah saya pilih perintah s-truc seperti ini nanti kita akan bahas ini love kemudian revol dan shift nanti kita akan bahas one by one untuk satu persatu sekarang kita akan fokus dulu ke s-truc oke teman teman bisa lihat di hadapannya ada fungsinya ya seperti itu saya pilih kemudian oke kita tunggu oke saya seleksi objeknya ini ada select object atau stroke saya klik disini kemudian tekan enter ya seperti ini nah sekarang ini kita bisa menentukan ketinggiannya seperti ini nah maka ini sudah jadi objek 3 dimensi jadian dulunya objek 2 dimensi sekarang menjadi objek 3 dimensi jadi ini sangat bisa sekali kita gunakan khusus untuk misalnya pemodelan dinding ya contoh misalnya saya ke top nah misalnya ada kotak seperti ini ukurannya ini anggaplah saya buat kira-kira 600,700 enter nah kemudian saya berkecil sedikit ini saya explode dulu saya buat dena sederhana dulu seperti ini ya ini adalah dena sederhana yang saya akan menjadikan 3D 3 dimensinya oke seperti ini baik perhatikan ini adalah as bangunan ini adalah as bangunannya ya oke saya akan melakukan perintah multiline ya saya akan pakai multiline L J saya beli 0 skalanya 15 misalnya tebal dindingnya seperti ini oke klik seperti itu ya jadi saya menggunakan multiline teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya cara penggunaan multiline ya saya sudah membahasnya di video yang sebelumnya jadi ini saya akan buat asnya ya seperti ini kemudian ini juga saya buang seperti itu oke nah ini semuanya saya buang seperti ini jadi tinggal yang tersisa ini semuanya saya akan exploit karena dilainnya masih menyatu oke saya akan explode menggunakan perintah explode ya trim oke ini kita potong ya ini saya potong semuanya seperti itu oke ini kita trim juga ya ini kita potong dan ini kita fillet dengan radius 0 teman-teman silahkan pelajari video-video saya di video sebelumnya jika misalnya ada beberapa perintah yang kurang dipaham saya sudah membahasnya semuanya step by step di video-video untuk khusus untuk dua dimensinya silahkan di cek di playlist video untuk auto cat untuk pemula oke ini saya join ya saya join seperti ini oke nah ini saya akan instruct saya menjadikan objek 3D seperti ini ya ini oke nah saya akan coba ke conceptual baik nah disini tidak terlihat ya saya akan push pull menggunakan perintah push pull yang ini ya saya akan klik yang tengah-tengahnya tadi seperti ini saya akan buang oh tidak bisa ya teman-teman saya lain nah sekarang saya akan menggunakan perintah saya ke 2D frame nah ini adalah sebagai pelubang sebenarnya kita bisa menggunakan perintah subtract ya subtract saya klik disini sorry subtract saya klik dindingnya ntar ini ada sebagai pelubang yang garis kedua kita bisa cek oke sudah terlubang seperti ini kita akan melubangi lagi menggunakan perintah subtract klik ini ntar ini juga teman-teman bisa mengambil garis jendingnya seperti ini oke nah ini sudah jadi seperti ini maka ini kita bisa membuat objek 3D menggunakan perintah extract jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas extract untuk membuatnya jadi pastikan di objek s-truck itu semua garisnya dalam keadaan di join dalam keadaan ter join misalnya seperti ini saya buat dulu oke saya ke tampilan s-truck nah sekarang misalnya objeknya ini dalam keadaan tidak join saya s-truck maka hasilnya seperti ini oke bolong tengahnya ya lubang tengahnya jadi pastikan objek kita itu sudah di join ini objeknya belum ter join kita join saya j-enter oke nah saya stop oke dia sudah jadi seperti ini eh ataukah misalnya kita punya objek bederhana kemudian seperti ini bebas saja saya gambar bebas oke ini saya potang saya potang ini saya join ini kita join kemudian saya s-truck maka hasilnya pun seperti ini nah biasanya ada error seperti ini oke saya ulang ya misalnya ada garis seperti ini saya s-truck oke kemudian ini saya buat lagi garis seperti ini oke ini tinggal kita s-truck teman-teman mengagam prista s-truck selek objeknya tekan enter kita tinggal menentukan tingginya berapa ketinggiannya ya seperti ini ini adalah tingginya berapa ya kita s-truck lagi selek objeknya enter pastikan ini tinggal kita tentukan berapa ketinggiannya misalnya adalah 350 saya masukkan 350 seperti itu ya jadi seperti ini begitu begitu pun dengan lingkaran ya lingkaran misalnya ada lingkaran ya kita buat seperti ini ini kita tinggal gunakan perintah s-truck ya enter ke seperti ini hasilnya oke seperti itu perintah s-truck ya nah ini kemudian misalnya poligon begitu pun dengan poligon teman-teman sekalian ini ada sisi 6 misalnya ya saya rukum ke sini oke ini saya s-truck oke nah seperti ini shortcutnya bisa kita menggunakan ext ya shortcut yang di keyboard ketik ext seperti ini s-truck select objectnya ya select object itu s-truck kita seleksi tekan enter nah seperti ini ya oke nah seperti ini nanti video berikutnya kita akan bahas lagi lebih dalam lagi fungsi-fungsi s-truck tapi ini adalah pengelan dasar dari s-truck itu sendiri ini bisa kita gunakan untuk membuat atap perisai ya menggunakan perintah s-truck nanti ke depannya kita akan bahas video seperti itu oke teman-teman misalkan ya memahami dulu fungsi dari custom model view kemudian custom visual style jadi video ini sebelumnya saya sudah menjelaskan fungsinya ini ya kalau kita dual frame maka dia tampilan garis seperti ini ya jadi ini agak ringan kalau kita menggunakan tampilan garis seperti ini tidak terlalu berat kalau konseptual seperti itu ini tampilannya tampilan konsep seperti ini ya solid konseptual ya ini ada hidden tampilan hidden nya seperti ini teman-teman bisa mencobanya realistik tampilan real nya saya sudah jelaskan di video sebelumnya silahkan di cek di par satunya ya seperti itu ini tampilan garis nya saya kembalikan ke konseptual dulu oke yaitu fungsi pertama dari s-truck itu sendiri ya ini jadi sekali lagi saya menekankan fungsinya adalah untuk membuat objek 3 dimensi ya yang dulunya objek 2 dimensi seperti ini kita bisa menjadikannya 3D dengan cara kita print s-truck kemudian kita seleksi objeknya kemudian tekan enter kemudian tentukan tingginya seperti ini teman-teman ya tinggal kita naikkan berapa ketinggiannya seperti itu ini adalah fungsi dari s-truck itu sendiri ya oke jadi orbit ini bisa kita gunakan orbit untuk memutar seperti ini ya posisi-posisinya kita pilih orbit kemudian klik kiri ditahan ya klik kiri tahan klik kiri ditahan ya ataukah saya lebih senang gunakan s-o-esometrik utara top kemudian s-o-esometrik untuk modelnya untuk memutar gunakan perintah orbit ya atau tekan scroll mouse kemudian tekan shift ya tekan scrollnya kita tekan shift tahan geser seperti ini oke nah itu untuk dasar-dasarnya ya kita bisa mengenal orbit seterusnya baik saya kira seperti itu untuk video kali ini pengenalan perintah s-truck oke nanti di video berikutnya kita akan bahas lagi lebih dalam terkait untuk perintah-perintah yang ada di sini untuk tiga dimensinya nanti kita akan bahas secara bertahap teman-teman sekalian pastikan stay di channel ini untuk bisa mendapatkan update tutorial terbaru dari saya khususnya untuk materi AutoCAD model tiga dimensi teman-teman bisa merequest video ya silahkan tulis di kolom komentar untuk yang ini oke saya kira cukup untuk materi kita kali ini bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati